Terakhir kali komunikasi, apa keluhan si ibu? Keluhan si ibu karena harus melayani orang-orang, karena dijual, kalau nggak mau melayani dipukulin. Sebelumnya informasinya di majikan, pertamanya karena dia bilang nggak betah, itu kenapa nggak betah? Nggak betahnya karena alasan jarang dikasih makan, karena harus paling makan nasinya seminggu dua kali masak nasi itu dibolehkan. Setelah itu, dalam waktu lima hari itu tidak boleh masak nasi, cuma dikasih roti. Mungkin roti sama krim lah, kalau diurang begitu. Sama krim, kasih makannya itu nggak boleh masak nasi. Karena alasan bau di rumahnya, ruangannya itu bau, mau beli beras sendiri pun nggak boleh, nggak boleh masak. Dan akhirnya? Dan akhirnya, ada yang ngajak orang, karena aktif di Medisource, di Facebook itu. Dan akhirnya ada yang ngajak, ya udah, kerja di sini, damal di sini katanya. Ada yang ngajak, ada yang ngajak kerja di sini, makan, kuah, enak, misalkan nasi terus katanya. Terus kerjanya ringan, dari paling jam 8 malam itu udah beres kerja, gitu. Udah istirahat katanya dengan alasan gitu. Dan akhirnya si ibu mau? Dan akhirnya si ibu mau, lama-kelamaan kan akhirnya si ibu mau, gitu. Oke lah, ikut kerja, kalau emang bener kerja di situ, iya bener kerja katanya. Majikannya baik, katanya di adiknya majikan saya, katanya gitu. Sama yang ngajaknya, itu orang tangrang, namanya Mbak Eka katanya. Itu informasinya berapa lama kerja yang kedua kalinya di situ? Yang sejak keluar dari majikan itu? Ya dapat, ya sampai sekarang itu. Keluhannya kemarin sampai napuan atau curhat ke bapak? Ya karena saya itu dijual katanya sama si Mbak Eka itu. Dijual untuk dijadikan pembantu biasa atau gimana? Bukan, dijadikan istilahnya pelayan laki-laki. Di PSK. Nah itu yang beratnya ya. Mau tidak mau harus ngelayani gitu. Kalau nggak mau ngelayani, dipukulin sama alat itunya. Sama gremoknya itu. Sama ngelayani. Itu di tempat hiburan atau dimana? Ya kayak khusus penjualan gitu Pak. Khusus penjualan. Kalau di sana bilangnya center itu. Center itu khusus penjualan wanita-wanita itu dari orang Filipina, orang Bangladesh juga ada wanitanya itu. Karena dia mah udah biasa mungkin. Biasa dijual seperti itu dari negaranya tujuannya gitu. Cuman kalau istilahnya kan tadinya tujuannya kerjanya PRT gitu. Kerja beres-beres rumah karena nggak biasa kerja kayak gitu. Itu awalnya kan ke Dubai Pak ya? Abu Dhabi. Eh Abu Dhabi. Terus yang kerja yang diajak itu? Kerja itu ke Dubai. Oh ke Dubai. Dijemput. Dijemput. Satu jam setengah perjalanannya itu. Makanya HPnya dirampas karena alasan buat ongkos perjalanan, biaya perjalanan. Biasa itu. Akhirnya sampai dirampas, ada uang pun dirampas. Terus orangnya pun dijual. Komunikasi terakhir kapan Pak? 14 Juni tahun 2023. 14 Juni. Itu lewat WA atau? Lewat Facebook. Lewat Inbox gitu. Nah itu Pak ketika komunikasi itu ibu udah masih dimajikan atau sudah? Bukan sudah keluar, sudah keluar. Sudah empat bulan bahkan. Pak yang TKI, yang orang Tangerang itu sama ibu kenalnya di Facebook? Di Facebook. Oh gitu. Banyak yang ngerayu-ngerayu di Facebook itu di Inbox gitu. Cuma yang dipilih itu dia. Karena dia pura-puranya baik terus dilihat dari profilnya. Bener orangnya itu. Padahal itu profil HPnya juga dari hasil rampasan orang lain juga. Dari korban juga yang dipakai Facebooknya itu. Jadi akhirnya kan dibuka Facebooknya itu. Kebuka profilnya. Wah ini orang bener mungkin. Pas dilihat tuh orang udah tua gitu. Nah ini profil saya. Padahal itu si HPnya itu dapat hasil ngerampas juga yang dipakai Facebooknya itu. Korbannya juga. Pak itu dijanjikan sama si orang Tangerang itu dijanjikan. Di gaji berapa? Di gaji 1.800. Oh real. Dirham. Oh dirham. Di janjinya itu seperti itu? Kerjaan ringan. Makan nasi tiap hari pun. Nasi terus. Pak kak, kalau si ibu keluar dari rumah. Rumah majikannya seperti apa Pak? Ya pura-puranya buang sampah kan setiap jam 11 malam itu. Memang biasa udah jam 11 malam itu buang sampah keluar gitu. Nah dari buang sampah itu di jalan, pinggir jalan di tong sampah itu. Ada yang langsung pakai mobil, jemput pakai mobil. Yang itu orang Tangerang itu? Orang Tangerang sama orang Bangladeshnya itu yang bawahnya itu bodygarnya 3 orang. Yang langsung ngerampas begitu masuk mobil, dirampas HP sama uangnya yang ada di, yang berharga gitu. Orang yang di ambil, emas yang di ambil gitu. Ibu cerita sempat disekap juga gitu Pak? Disekap emang. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.